Aku makan laksan kaya orang kelapa eh Ho'alo 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 Ini 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 sayurnya Sayurnya laksam Ini adalah laksam Oh Hai Inilah TV channel YouTube Telajak Laris Penuh dengan kisah-kisah seperti family Kemewahan Lifestyle Masakan Tips kecantikan Inilah kehidupan saya TV Telajak Laris Ijah dah sarat tak payah sukri kita je lah Saya memang tak larat Tak larat lah yang kerenah dia Alamak ni Ini kan YouTube saya TV telah ajak Laris Assalamualaikum guys Kembali lagi dekat YouTube TV Telajak Laris So hari ni Dato' nak sharekan resepi laksam kelata boh Haa nak tahu resepi laksam Dato' ni Jom kita layan video ni Wuhuuu Dato' lo ni duduk duduk sibuk pas apa? Seorang kawannya Juti Seorang kawannya Juti Seorang di dapur Nasib baik ada Ella Haa Ditengok-tengok sama Ella Haa 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 Oh Allah Sedikit bawang putih Dan sedikit Hali Haa Kita blender sikit hali Haa Haa Jadi rasa sedap lah macam ni Haa 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 Tera nak masak laksam Laksam Kelantan Dato' cakap Kelantan tadi So Dato' dah blend bahan-bahan tadi Yang pun tengok memang sedap Kita nak makan sekali lagi Itu Ni dah blend Ok Ni bahan-bahannya Ni bahan-bahannya Haa Bahan-bahannya Sepor ni Entah siapa Entah lah lah bu Entah lah lah bu Entah lah lah bu Haa Mano 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 Ini sayurnya Sayurnya Laksam Ya Cepatkan bi Ya sabar sabar Cepatkan bi Jangan lambat Ok So kita dah blender isinya Kita kemak ke dalam ni Dan kita menggunakan kambur es Legasi Wuhuu Ni apa bu So kita akan taruh bahan-bahan kita So kita akan taruh bahan-bahan kita Kacau Haa 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 Kita akan kacau Haa 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 Taruhkan sedikit Haa Haa Lari hitam Ok Sedikit Haa Garam Haa Sedikit Haa Asap keping Haa Dan kita kacau Haa Yang mak nak Yang mak nak Yang mak nak Hai kawan-kawan saya semua Hari saya nak cakap kepada anda Resipi istimewa itu Masalah laksam Jadi kepada orang-orang Kelantan Untuk orang siapa yang nak makan laksam Mudah juga lah Bahan-bahan utamanya Haa Kita dah ni kita ada Haa Apa nama tu Bawang merah Bawang putih Ladi hitam Haa Ada petang laksam keting Haa Dan yang paling ni Bahan-bahan yang kita nak ada lah Haa Kita ada kacang panjang Haa Yang ini Dengan aku Lagi Ada kacang panjang Haa Kacang panjang Dan Apa kobis Kobi ada kobis Ada kobis Ada kobis Kita akan makan Kejap lagi Tidak tahu rasanya Jom ke sahih Tidak Haa Itulah Bik cari tu Ini sayur Oh Lama-lama cari sayur dah ni Yelah Apa nama sayur ni ibu Apa namanya Hmm Orang kaya pun tak tahu Ini nama'nya apa Ini kobis tau Kobis bambahan dia belacang mana-mana bu belacang belacang dulu apa bu apa ini orang kaya pun tak tahu ini timun ya pun jadi orang kaya pun tak tahu ini timun jepun dipotong-potongnya untuk apa bu untuk apa untuk makan lah ok pekat ke dan last kali saya akan taruhkan separuh santan untuk memberi kelemakan ni kita akan taruh separuh santan kita kacau-kacau jangan bagi lama sangat saya takut terlalu pekat jadi kita biarkan dalam lebih kurang dalam 10 minit dia beli dia je dah boleh akat kita punya langsung dah siap jadi kita makan dengan dapur-dapur-dapur ok kawan-kawan saya sekarang makanan saya pun dah siap kalau kita tengok ini pekat dia akan lekat kita dah rasa dulu sedap keduduk ini kita rasa adalah sedikit masam sedikit 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 lebih lemak memang terbaik tengok yang so kita nak makan dengan dia punya isi kalau kata ni laksam kita pakai halus sambil kita potonglah laksam kita lalu 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 kata lalu lupa laksam ni lah laksamnya so bila bahan dah siap baru tambah banyak ok ni sekarang kita nak buat belacan pula so kalau makan laksam korang kena ada belacan sekejap sorang sekejap lah 20 ok 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 sekarang ni kita nak pasak belacan kalau masak ni kena ada belacan so kalau makanan dia ni kalau kita pergi kat pasang malam tu tak sesedap macam kita makan dulu so ni lebih pekat ikan ni banyak kenyal keluar tamakuah banyak mana pun dan kalau kat luar tu biasa tak sesedap lah jarang yang sedap laksam awak pernah makan laksam kan? saya pernah makan saya pernah makan laksam tapi saya tengok ada tok lagi sedap ni bukan pujian tau tapi saya tengok cara masuk ikhlas saya tengok cara masuk ni daripada yang lain saya duduk dulu ni dah tengok laksa je kan ni kita makan laksam tunggu kita tengok sedap atau tak ok saya tak angkat saya tengok ni saya tengok ni ok saya tengok ya haa haa kalau makan laksam tak ada apa sambal ni tak boleh kena kena ada ni haa so kita kena masukkan tambal belacan kita buat benda kita kena buat baru siap haa 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 habis 5 minit kita pergi rumah dalam kita keperakan sedikit lemau ke dalam ni ini tu siap so kita ok dah jadi kita ambilkan nama belacan kita ni taruh kat sini kuah kita tengok ni kuah dia creamy haa dan kita akan taruh sayu-sayu macam ni timun doge daun kesum haa ni bahan-bahan utama dan kita boleh makan jom kita makan wuuhu ok datuk dah beli masak jadi kita nak makan saya tak punya beri oks lagi si tak berdekat kan saya tak punya main untuk makan yang ini lantai ini di asal makanan makan makan saya tak berapa makan lantai rupiah ini kita lantai dengan sampai sampai tak ada mata macam ni ini tu aku sampai kena potong macam ni kalau kena makan makannya makan lantai ok zoom sedikit ok kita makan semoga sebaru saja sebaru saja sebab ni sikit leung je je wah rugi je je dia tak makan lah habis tak sebab makan terliuk tu rasa macam mana wuuhu 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 ikut cara saya sikit jangan sikit ini kena ada kalau tidak jadi laksam ok kita makan lepas tu sedikit perahan limau ya wuuhu 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 kita tengok makan dia macam mana ini ini adalah laksam wuuh 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 makan tu reng yang sama pasikan dia memang nikmat resepi gila lembut hmm hmm sedap memang sedap datuk ni masak pun memang sedap ok kenapa nak minta masak macam mana dia tu buat tu kan tengok dia pun minta hmm so itu dia resepi laksam ke lantai versi datuk alif syukri memang nampak sedap and simple je dia masak kalau korang ada resepi laksam korang boleh share dekat ruang komen jangan lupa untuk like dan sharekan video ni untuk menang giveaway dari datuk haaa giveaway kau dan jangan lupa juga untuk subscribe dekat youtube tv telah jatlaris untuk dapatkan video lagi menarik akan datang jumpa lagi guys bye bye oho terimakasih kawan-kawan kerana menonton channel tv jatlaris makin lama lagi ramai orang subscribe kenapa sebab seronok sangat channel ni tapi saya merayu saya merayu sangat dekat korang tolong tekan button subscribe kat bawah ni sebab apa sebab dia percuma tak kena bayar janji sumpah tak kena bayar percuma sebab satu button anda boleh semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video haaa jadi nak hargai korang kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni saya nak bagi hadiah berupa iphone ataupun beg gucci saya punya beg yang saya dah pakai nak bagi secara percuma saya akan bagi sebulan satu kali tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya abang telah jatlaris power video abang telah jatlaris best so salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan terima kasih kepada kawan-kawan kena support tv telah jatlaris saya sayang korang i love you bye bye